Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Salaudin Alayyub Dimana biasanya Saya akan Biasanya saya Mencangkok pohon Lengkeng atau pohon lainnya ya Nah kini saya akan coba mencangkok Pohon Tomat Disini dimana kita Mencangkok pohon tomat ini sama kita dengan Mencangkok pohon lainnya Seperti mangga Rambutan atau Lengkeng ya Cuman bedanya kalau pohon kelengkeng Atau rambutan kita Potong melingkar untuk membuang Kulit arinya Kalau disini kita pohon tomat ini Tidak perlu kita lakukan Seperti itu cuman Pemberian medianya tetap sama caranya Pertama-tama setelah kita siapkan Pohon yang mau kita jangkok Seperti pohon ini Pohon tomat ini ya Pohon tomat ini Lalu medianya Tanah Juga plastik Ataupun selain Jadi siap untuk buku tanahnya Ada cutter, gunting, dan tali Setak air untuk menyiramnya nanti Baik para pemirsa Kita praktekkan saja Atau kita lakukan saja Pencangkauan terhadap Pohon tomat ini Kita langsung saja buang Daun-daunnya Rantingnya Sehingga ada Pohon yang ruasnya seperti ini Panjang Kita langsung saja kasih tanah Kalau pohon rambutan Harus kita kupas dulu Kita buang kulit arinya yang gini Kalau tomat ini bedanya Kita langsung saja kasih Mediatal Terima kasih tanah Ikat dulu sementara Biar kita Biar kita Dibungkus Ini banyak juga Lebih bagus Kalau dibungkus Lalu kita bungkus Biar kita bungkus Biar kita bungkus Dibungkus Di lubang Gemelubang ini Biar kalau hujan Atau disiram Biar akan masuk Ke dalam tanah Biar meresap Sini kita biarkan Lalu disiram agar tomat ini tidak robo atau tidak patah kita ikat ke pohon yang sudah ada untuk penyangganya kita ikat ke dunia biar tidak sobo demikianlah cara mencangkuk tomat mudah mudahan tutorial dari saya bermanfaat dan tentunya kalau kita memperbanyak dengan dari biji memakan waktu yang lama ya dari bijinya kita tanamkan seperti ini sudah 3 bulan baru seperti ini dia tingginya bulan keempat 3 bulan setengah dia baru berbuah tapi kalau kita perbanyak dengan mencangkuk dia sudah berbunga sudah kita bisa cangkuk dan sudah kita bisa perbanyak jadi tidak usah lagi menyemai dari bibitnya jadi selain hemat waktu tanaman kita sudah cepat besar dan cepat berbuah itulah tutorial dari saya cara dari selaudun alayub bagaimana cara memperbanyak bibit tanaman eee tomat semoga bermanfaat terimakasih bagi yang suka mohon like nya atau jempolnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih 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 terimakasih